susah amat nyari sinyal sampai naik di atas sini aduh Oh ada sinyal nih semoga aja bisa lah Selamat sore Bapak polisi laut Iya selamat sore juga ada yang bisa saya bantu Bapak polisi kami terjebak nih di Pulau Angker selatan Pulau Junikarta Hah apa kalian di Pulau Angker waduh sangat bahaya sekali oke-oke kami polisi laut akan segera menuju ke sana ditunggu ya Terima kasih Bapak polisi sangat baik sekali dah akhirnya udah bisa nelpon susah amat nih sinyalnya kalau nggak di atas itu aduh ah malah jatuh upinipin kita akan pulang nih upinipin yee akhirnya kita akan pulang aku takut nih disini Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil Sultan bersama kami upin dan ipin mantap upinipin ya pemirsa hari ini kita masih terjebak di pulau yang sangat angker nih karena kapal kita mati ya nggak bisa nyala aduh aduh ah Kak Ros lagi ngapain nih Kak Ros eh ini aku lagi bakar ikan nih buat makan nanti malam Wah mantap Kak Ros yee tapi kurang nih kayu bakarnya gimana ya Ya sudah Kak Ros aku mau nyari kayu bakar lagi eh jangan kamu itu masih anak kecil biar aku aja yang nyari beneran nih Kak Ros Iya aku yang nyari saja Oke pemirsa sekarang Kak Ros nih yang akan mencari kayu bakar waduh 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 mengerikan sekali Nuan Bapak Mungkidi nya dimana ya Oh di sana tuh Bapak Mungkidi Ya ampun Bapak Mungkidi lagi mancing tuh woy udahlah lanjut aja Bapak Mungkidi hah hah ayo Kak Ros waktunya kita mencari kayu bakar eh Kak Ros aku ikut ya nggak usah upinipin kau itu masih anak kecil nanti dipilih sama hantu aku nggak takut hantu Kak Ros aku boleh ikutlah ya sudah kalau begitu ayo ikut a few moments later waduh waduh ini upinipin juga ikut lagi hah ya sudah lah ayo kita mencari ah kayu bakar eh bocil jagain opah dulu ya Iya Kak Ros akanku jagain nih opah Kak Ros nyari kayu bakar aja Oke pemirsa waktunya Kak Ros dan upinipin mencari kayu bakar oh kita cari sebelah mana nih ya yang banyak kayu bakarnya sih sebelah sana Nwan yoi Kak Ros semangat Kak Ros hah ini upinipin berat amat di gedung Kak Ros Oh seti hati ya Tati takutnya kalau ada makhluk halus Nwan hehehe aduh aduh ya ya di sini nih banyak kayu bakar nanti kita cari yang sudah potongan ada nggak ya itu apa woy lihat Nwan berdiri di situ Nwan hehehe waduh itu apa ya ampun eh Kak Ros hati-hati itu ada makhluk aneh oh itu ya waduh makhluk apaan tuh nggak tahu Kak Ros hah mengerikan sekali ya sudah lah kita sembunyi dulu di sini ah 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 Kak Ros Kak Ros Kak Ros Dimana Kak Ros Aduh Kak Ros diculik sama monster Aduh Ipin Kak Ros diculik nih Ipin Ayo Kak Opin kita bilang ke Bapak Mungkidi Ayo kita balik lagi Kak Mail Kak Mail Iya ada apa Upin Kok panik banget Kak Ros diculik Apa Kak Ros diculik Yang bener Upin Kak Ros diculik Iya opah Tadi ada makhluk aneh Kayak monster, kayak hantu Gak tau lah apa itu Pokoknya badannya hitam banget opah Waduh Gawat itu Sudah Bilang ke Bapak Mungkidi Iya opah Oke noan Kita disuruh Lapar ke Bapak Mungkidi Aduh Kak Ros Gimana nih nasib Kak Ros noan Dia diculik sama Apa itu tadi Monster woy Aduh Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi Ya ampun Bapak Mungkidi lihat nih Mancing Di pinggir lautan Mana dapat ikan dah Coba-coba naik Oh bisa naik nih Upin Mantap Upin Bapak Mungkidi Iya Upin Aku lagi mancing nih Jangan gangguin kau Kak Ros diculik Bapak Mungkidi Hah Apa Kak Ros diculik Iya Bapak Mungkidi Tadi ada makhluk aneh Mengerikan sekali Yang hitam itu Oh itu ya Sudahlah Aku selamatin dulu ya Kak Ros Aduh Kau disini aja Hah Aduh Kak Ros Sayangku Ya ampun Kita baru aja nikah Masa Kak Ros udah hilang nih Eh opah Aku mau nyelamatin Kak Ros dulu ya Iya Mungkidi Hati-hati ya Siap opah Abacil Kau jagain opah dan Upin-Ipin Oke Bapak Mungkidi Santai Akanku jagain nih Ya Nuan Sekarang Bapak Mungkidi Bingung nih Nuan Hah Dia sedih woy Gara-gara Kak Ros Diculik Ya ampun Aduh aduh Kenapa yang diculik Kak Ros Dia gak Upin-Ipin Nuan Oh mungkin gara-gara Kak Ros cantik ya Jadi Makhluknya itu Culik Kak Ros woy Ya ampun Bisa aja tuh Makhluknya Bentar-bentar Kita cariin dimana nih ya Oh disini itu ada pohon tumbang besar sekali Nuan Awas hati-hati Bapak Mungkidi Santai Eh Malah jatuh Eh Ya ampun Bapak Mungkidi Malah jatuh Santai woy Bapak Mungkidi Santai Sabar sabar Aku yakin kau bisa melamatkan Kak Ros Aduh Loncat Satu dua tiga Mantap Loncat Loncat lagi Oke Oke gitu dong Yuhu Bapak Mungkidi jagoan Haha Kak Ros Kak Ros Ada dimana kau Kak Ros Aduh Disini gak ada Hah Ya ampun Kak Ros Masa hilang sih Kak Ros Kak Ros Aduh Aduh Kak Ros Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi Jangan nangis woy Ah A few moments later Ya ampun Udah aku cari dimana-mana Kok gak ada nih Kak Ros Hah Oh Lihat nih Lon Kok ada Kayak tulang-tulang nih Oh ini itu ada bangkai Makhluk laut Lon Besar banget nih bangkainya Ya ampun Iya nih Ini bagian kepala Terus yang sini Bagian badan Lon Ya ampun Besar banget nih Makhluk apa ini woy Waduh Mengerikan sekali dah Di pulau ini Ada aja nih Makhluk anehnya Ayo-ayo Bapak Mungkidi Kau harus bisa menemukan Kak Ros Bapak Mungkidi Waduh Disana itu pantai lagi Coba-coba Kita bakal Naik di atas ini ya Ayo Bapak Mungkidi Semangat Kau pasti bisa menemukan Kak Ros Oh Lihat nih Kok ada pagarnya sih Oh di dalam rumah ini Gak ada orang sama sekali Mon Berarti Kak Ros Gak ada disini nih Oke-oke Kita cari di area Star lainnya ya Oh Lihat nih Kok ada mobil sih Mobilnya aneh banget Mon Coba-coba kita pake aja Oh gak aja bisa nih Oh mantap Bisa Oke Ayo Bapak Mungkidi Mendarai sekarang Ini bentuk mobilnya kok kayak gini Kocak Oke Kita bakal cari Kak Ros Kak Ros Ada dimana sih Kak Ros Kak Ros Kak Ros Kak Ros Sayangku Mas Mungkidi Bantuin aku Aku diculik sama monster Itu Kak Ros Aku akan menyelamatkan Kak Ros Aduh Kutabre aja deh tuh monsternya Aduh Mampus Mampus Ayo Kak Ros Cepet Kak Ros Cepet Cepet Waduh Waduh Ditabrak sama Bapak Mungkidi Woy Udahlah Waktunya aku turun Akanku hadapi tuh Makhluk apa sih ini Gangguin aja Hah Ayo Berani kau melawan aku Berani kau Waduh Ini monster Berani melawan aku ya Aduh Monster Jangan berani melawan aku kau Mampus Mampus Hah Hajar Oke nuan Dihajar terus sama Bapak Mungkidi Ayo Waduh Kuat amat nih monsternya Woy A few moments later Hah Nakal kau Nakal kau Berani kau Menculik Kak Rosku Hah Kurang satu nih Woy Ngapain kau diem Hah Oke Bapak Mungkidi Mantap Tamparannya sangat bagus Woy Hah Ayo Kak Ros Ku gendong sekarang Terima kasih ya Mas Mungkidi Sama-sama Kak Ros Yang penting sekarang Kau aman bersamaku Ayo Sebentar lagi kita akan pulang nih Eh Bapak Mungkidi Malah jatuh Ya Alhamdulillah nih Kak Ros bisa kembali Aduh Untungnya nih Kita gak telat menyelamatkan Kak Ros Alhamdulillah Ros Kau bisa diselamatkan Iya nih opah Aku diselamatkan sama Mas Mungkidi Terima kasih ya Mungkidi Sama-sama Sama-sama opah Aduh Kak Ros Kau harus berhati-hati ya Six and a half hours later Assalamualaikum Ah Saya dari polisi kelautan Kamu yang minta bantuan tadi ya Iya Pak Polisi Betul Ya sudah Ayo semuanya naik Ombak di lautan Akan tinggi nih Siap Terima kasih ya Bapak Polisi Yeay Bapak Mungkidi Sudah ada yang jeput kita nih Bapak Mungkidi Ayo Kita pulang Iya Bucil Ayo kita pulang Opinipin Gimana Kita akan pulang nih Yeay Aku udah bosen nih Di pulau ini Mengerikan sekali Ya Pak Mirsa Alhamdulillah nih Hah Polisi laut Sudah datang ya Oh Dia juga bawa teman woy Ini tim SAR nih Tim Basarnas Bener gak Oh bener nuan Basarnas tuh Hah Oke Teman sebentar Kita tanyakan dulu nih Kapalnya gimana ya Eh Pak Nanti kapal pesiarnya gimana ya Oh tenang aja Nanti akan ada yang benerin kapal itu Terima kasih Pak Alhamdulillah Kita bisa pulang nih Oke lah teman Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis woy Nanti bakal banyak video yang lebih seru lagi Bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!